Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak masih terus memantau jumlah pemilih di rumah sakit jiwa daerah Sungai Bangkong. Jika ada cukup banyak pasien yang dinyatakan mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan hak suara, maka KPU akan mendirikan satu TPS khusus di sini. Jika hanya sedikit pasien yang memenuhi syarat untuk memilih, maka pasien akan dibawa ke TPS lain yang berada paling dekat dengan rumah sakit. Kalau seandainya jumlahnya ternyata yang boleh memilih itu cukup besar, yang orang dengan gangguan jiwa ringan, yang tentunya diperkenankan oleh para psikiater, ini dianggap bisa mengenali dirinya dan bisa mengenali lingkungan, bisa memberikan pilihan. Maka kalau jumlahnya besar, kita akan didirikan TPS khusus di situ. Tapi ini kita menunggu dulu data dari rumah sakit jiwa. Kalau sudah fix, maka kita akan tentukan apakah perlu TPS khusus atau tidak. Kalau tidak, maka dari TPS terdekat, petugas KPPS yang akan menghampiri untuk menjemput bola, menjemput hak suaranya datang ke rumah sakit tersebut. Sebelumnya tercatat sekitar 140 pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit jiwa daerah Sungai Bangkong. Namun, belum tentu semua pasien dapat menyalurkan hak pilih. Sebab KPU masih menunggu data terbaru terkait kategori penyakit kejiwaan yang dialami pasien dari pihak rumah sakit.